Tadi kesini naik apa tadi? Tadi pake gerubak sampah Tapi kasih nos Oh emang beda? Beda pak Masa sih? Gak kayak manusia umum kak Aku gini sih Biasa, sama Masa sekolah kok sering nongkrong? Jarang, lebih seringnya dirumah aja Atau main sendiri misalnya sepedaan Yang remnya dicopot Mana tak? Hucan lah Apa tuh? Duduk Cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi di Duduk Cantik Cantik kali Kita ada tagline ya bang Cantik sekali Duduk cantik, cantik kali Coba bang Duduk cantik Cantik kali Hahaha Datar ya Hahaha Wih kok jangan macem-macem Macem-macem kok As Arnold Schwarzenegger ini Itu panutanku memang Panutan Arnold Oke Jadi Seangkatan lagi aku pada Kenapa? Kalung ada sama Oh Military 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 Sama nih corak-corak kalian ini Sama? Ini diangkatan juga dulu Oh dia? Iya sempat ngetes-ngetes juga Di mana? Kok ngeces dimana kemarin? Pramuka Hahaha Iya Iya Jadi akrab sama Lord Borden Paul Lord Pemperdiri Pramuka Oh Oh Pemperdiri Pramuka Oh Asal Lord Borden Paul Ada 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 Memang tentera dia tentera ya Iya Pramuka Enggak Pendiri Pramuka Tapi Oh Background nya tentara Oh oke Sama KPC KPC kan bedona KFC kan Tentara Oh Betul Jadi Coki Anwar ini jebolan Suci 2 Suca Suca 2 Suci 7 Suci 7 Tuh Stand up comedian yang terkenal Paling sadis Absolutely Yes Matri-matri ini itu memang dari Kisah nyata semua tuh ya Rata-rata ya Sembilan puluh Sembilan persen ya Jadi memang Real Real Jadi memang gak dibuat-buat Gak diadain Karena memang dia Ya begitulah Coki itu Emang kadang-kadang aku selalu ngeliat Ya Coki ini di Youtube Memang personalnya Keras Kuat Memang keras Memang Kuat lah Matri-matrina tuh memang beneran semua ya Beneran itu True fucking story Hahaha Matri-matri dari true fucking story Memang nyata ya Memang nyata semua itu ya Bener Enggak karena aku pikir kan Ada orang stand up kan cuman gimmick doang Ada yang orang cuman Ah persona diatas panggungnya Pura-pura bego Ada yang kayak misalnya Viko Pura-pura bego Itu ya Kok sehari-hari memang Memang sehari-hari juga suka yang adrenalin gitu-gitu Adrenalin Yang kalo misalnya kalo renang aja Aku pasti pilih kolam renang yang ada papan loncatnya itu Iya Kalo gak ada itunya Enggak Enggak mau Enggak jadi renang Soalnya loncat-loncat backflip gitu-gitu Pasti Serius nih Serius nih Backflip Iya iya Gokil Jadi Terima kasih sekali sudah mampir kesini Terima kasih Be Tadi kesini naik apa tadi Tadi? Iya Tadi Pake gerubak sampah Tapi kasih nos Loh itu memang absolutely Absolutely Iya 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 Transportasi harian ku Memang Iya Iya Jadi memang dia gak Duh gak sumbaranan sih disini Iya Kadang gerubak sampah kadang keranda bambu Gak bang Tapi emang sehari-hari memang ngomong-ngomong kayak gini Emang begini Iya Gak pernah dipukuli orang bang Banyak sih kalo yang Kalo yang pukulin sih Belum ada Cuman yang nyerang-nyerang di DM itu banyak Hmm Karena kesel mungkin Kesel ya Tapi cara ngatasinnya gimana tuh kalo Iya Bentak balik Bentak balik Kalo pada yang ngerti ngacem di DM itu Bentak balik aja Biasanya mereka langsung Langsung Menciut Gak ada yang sempet ngajak Ketemuan berantem Gak ada Gak ada Mereka berpikir Seribu kali dulu Oke Berurusan Betul Betul Jadi memang Susah nih kita menghubungin jadwal Cokya Anwar Betul Sangat sibuk sekali ya Iya Ini aja kita take nya ini tengah malam ini Memang sangat susah sekali Iya Ya Lagi sibuk apa Jadwal memang padat terus Lagi Iya Beberapa kali ini sih Kemarin-kemarin Ada pelatihan-pelatihan Atau Training Angkatan bersenjata kuwait Iya Oh angkatan bersenjata kuwait Kuwait Iya Pokoknya angkatan bersenjata di Arap Arap Lagi ada Persiapan ya Persiapan ya Loh Kok kenapa Kok kenapa ya Gia Gak menghargai inilah kok kadang-kadang kok Memang Real Angkatan bersenjata kuat Langganan sih Langganan Yang Yang Banyak Di Beberapa Negara-negara Timur Tengah Emang Langganan Oh rata-rata Timur Tengah ya Kuwait Kuwait Abu Dhabi Terakhir Abu Dhabi terakhir ya Terakhir di Abu Dhabi sih Kalau gitu-gitu tuh dibayar berapa ya Kalau Kalau kayak gitu Biasanya Pakai Swarovski Berlian 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 Oke Karena yang Menghadir aku kan Banyak kan Sodagar-sodagar sana Ya Amanan di sana ya Sodagar-sodagar Gak hanya Angkatan atau tentara-tentara Kemarin juga Sempet ngelatih Anjing K-9 juga Anjing Anjing K-9 Oke Oke Hehehe 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 Gak Allah kenapa Ketawa tuh Lalu betul-betul kenapa Gak Allah Udah Ini aku nih Ya Karena soalnya Aku kan denger-dengar juga Kan aku sering lah Betul Nonton-nontonin anak-anak stand up gitu kan Salah satunya Bang Coki ini sering aku tonton Karena emang unik Katanya abang memang gak pernah menunjukkan abang ketawa di depan kamera Enggak Enggak pernah Karena Itu Kayak udah default ya Default dari Kecil emang Emang sudah dididik Orang tua Bapak emang seperti itu Keras banget Saking kerasnya Jadi Senyum dikit aja Dicambuk Hehehe 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 Dari kecil tuh ya Dari kecil ya Dari kecil Dari kecil Yang campuk-campuk Yang persis digunakan kayak tentara Romawi Oh Oke Tentara Romawi tuh yang gimana tuh Yang dia ini ya Kayak besi-besi itu Yang Betul-betul-betul Sempet ada kabur dari rumah? Gak pernah kabur tapi ya Dijalani aja Sempet kabur Cuma di teras 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 aja Hehehe 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 Sempet tapi Karena sayang juga ya Baik orang tua Betul Lebih ke mikir karena orang tua udah Laanjutusia kan Untuk penhatian saya Jadi Sebatas di teras Terus itu jam 10 malem Balik lagi Hehehe Hehehe Itu bukan kapok Hehehe Emang kamu ngerokok aja gitu Oh dia gak ngerokok Hehehe Dia malu gini-gini tetep menjaga kesehatan Hehehe Hehehe enggak loh enggak dia tidak pernah ciri-ciri cowok yang tidak mau lari dari permasalahan tidak pernah lari dari siksaan walaupun ego kena karena orang tua kita ada seberangan pendapat biasa lah ya biasa sebagai cowok ada gengsi dikit kabur cuman di teras sampai teras doang teras kadang masih kemikiran ih orang tuaku udah lanjut usia semua jangan jauh-jauh lah cukup gently ya cukup gently sampai mikir kesana oke nice, same something jadi memang karakter stand up comedy itu memang selalu yang kuat apa itu memang didikan orang tua dari kecil iya sudah melekat emang dari playgroup waktu itu awalnya playgroup? sebelum masuk playgroup sudah dididik sedemikian rupa dan disekolahkan pun di playgroup yang khusus oh ada yang khusus ya? khusus gimana teman? khusus yang dia kalau ngajar itu pakai AK47 sejenisnya denger-dengar ramah juga pas dicambuk sama orang tua bang balasnya pakai pansoga ya? lebih ke balsem sih waktu itu ke balsem pas meleng oh apa ya skincare lah skincare jaman dulu ya skincare jaman dulu balsem skincare jaman dulu balsem luar biasa jadi Coki Anwar nih berapa bersaudara? keluarga? dua bersaudara dua bersaudara adik satu itu adiknya apa? gatot kaca? enggak? bukan adik sewajarnya adik-adik pada umumnya sih manusia manusia biasa aja memang cuman kelebihan tapi keras juga keras adikku ini kan cewek tapi dia biasanya kalau misalnya nyebrang salah satunya kalau nyebrang itu dia bukan nyebrang jalan gitu oh bukan nyebrang jalan gitu? oke langsung nyampe kesebrang enggak oke dia asfalnya digeser seke terus dia memang apa ya mutan ya berarti punya punya kelebihan masing-masing punya keluarga memang turunan itu memang ada memang orang tua mungkin orang tua ada dulu entah susuk atau enggak enggak ya memangnya kalau enggak salah dengar orang tua pernah bercerita bapak pernah bercerita ada silsilah keluarga silsilah keluarga pangeran ini pangeran pangeran Charles Kuku Bima Sakturah pangeran Kuku Bima Sakti terkenal sih memang tapi kok pernah ketemu sama jindan enggak? iya jindan pernah kebetulan belum belum ya kan dia juga kuat tuh jindan itu kan yang bisa masukin jarum patah terus dia bisa katanya kembal tembak yang jaman sekarang yang jaman sekarang itu perdukungan itu betul apa enggak tuh perdukunan itu ya? kalau saya sih secara personal sih kurang begitu meyakini perdukunan sih oke percaya perdukunan ya 40-60 sih soalnya kalau dari saya sendiri kan emang pure ya iya enggak ada bantuan ini bukan gaib ini berarti enggak gaib loh? bukan-bukan emang pure menempa otot-otot di dalam dengan ramuan-ramuan tertentu aja emang real asli jadi dia ini bukan gaib Cak memang iya berarti semua orang pada dasarnya bisa kayak kau gini tapi susah susah karena belum tentu orang perduk iya takutnya iya iya kan butuh kepercayaan diri juga untuk menunjukkan kekuatan-kekuatan ini kan bayangin biasanya rutinitas yang aku lakuin sehingga sampai detik ini sekuat ini biasanya kalau sarapan nasi goreng itu biasanya aku taburi uranium saset uranium saset itu kan bahan baklum buat ini kan bener iya kan uranium tuh bisa keledak bisa nuklir jadi memang bisa ditempah jadi kita bisa ya otot-otot segala macam cuman belum tentu kuat belum tentu kuat betul iya makanya tapi pernah kabar diapa dipanggil-panggil tentara gitu kopasus untuk ikut gabung pernah? beberapa kali tidak ini ya tidak ada kesepahaman diantara kami terakhir itu sempat sempat ya antara soviet soviet terakhir ditawari untuk membimbing mereka kan cuman boris yeltsin waktu itu presidennya boris yeltsin boris yeltsin sebelum putin terlalu ini ya mencampuri harus terlalu ngatur-ngatur mending gak kok gak suka diatur gak suka walaupun dibayar mahal tuh iya walaupun dibayar mahal tapi gak suka ya aku punya metode pelatihan sendiri soalnya iya sih karena kalau gak sesuai dengan SOP kan yang diajarkan uranium dilibas pake balsem apa semua itu belum tentu bisa semua bisa exactly exactly nah aku pernah dengar pernah lihat di panji panji katanya pernah ngomong katanya kok pernah gara-gara coki anwar pernah menyelamatkan seorang ibu yang mau bunuh diri ini sekarang serius ini serius emang aku juga baru taunya dari youtube youtube-nya banji ternyata sama aku nonton youtube banji itu materiku yang sebisa dibilang yaudahlah setolol itu karena tolol tapi orang lain kalau menerapkan belum tentu bisa betul betul walaupun tolol ya cuman ternyata memberi dampak ya materiku ke orang lain yang berkeinginan bunuh diri dan gak jadi karena setelah mendengar materi stand aku betul itu wow sih amazing tapi kok tau kabar terakhirnya ya emang udah meninggal juga seminggu seminggu bertahan apa ibaratnya memang perlama umur aja seminggu ya tapi gak apa-apa seenggaknya ada sempat menyelamatkan tapi kalau ngomongin stand up juga sebenarnya sulit karakter kayak Coki ini sulit sulit karena stand up kita dituntut untuk apa ya ibaratnya ya dituntut untuk apa adanya ya ganti ya walaupun Coki memang apa adanya ya memang hari-harinya memang jadi orang percaya gitu kalau orang yang kalau stand up orang gak percaya kan wah gak mana mungkin ada penolakan di dalam diri tapi itu yang bikin makanya itulah kenapa Coki tidak pernah tersenyum di atas panggung ya karena aku nganggap itu bukan bukan bercanda bukan karena sebahaya itu ya kalau ada komik antah-berantah yang tiba-tiba meniru atau mengimpersonit seorang Coki Anwar itu bisa bisa bahaya jadi itu pesannya ya tulang belakang bisa efeknya ke tulang belakang tulang belakang ya jadi primata gak ada tulang belakang bang tapi awal mula stand up udah personanya udah kayak gini bang belum bang awalnya ikut stand up pertama kali ikut stand up Indo Jogja ya jadi masih absurd masih random belum belum seperti yang sekarang persona yang sekarang tapi masih random aja dan waktu itu butuh 2 tahun baru dapat ketahuan penonton ini beneran true fucking story true fucking story itu baru 2 tahun itu tapi pecah setelah 2 tahun mengikuti open mic rutin tiap minggu baru 2 tahun itu setelah menemukan persona yang sekarang baru diterima sama penonton sebelumnya gak diterima kalau gak diterima itu gimana naik ya kayak orang gila aja gitu ya tiba-tiba lebih ke kan serius kan kalau kita stand up kan kalau misalnya gak serius kan kita bisa ngajak ketawa penonton atau misalnya berala-ala MC lah kalau persona ketat ini kan kalau dia diam ya diam kan gitu ya kan iya itu riskannya persona yang aku bawain sekarang memang karena gak gak ada icebreaking senyum yang ngajap penonton ketawa atau ketawa sendiri itu yang memang aku rasain tantangan tersendiri sih kokil kalau di off air bisa kayak yang blue-blue gitu kalau misalnya untuk ngakalin atau tiba-tiba ngancem-ngancem aja penonton gak ketawa tempelin mereka malah ketawa gitu iya iya tapi ngisi job corporate di polisi tentara gitu pernah polisi iya pernah karena kan katanya stand up comedian tuh paling serem ya kalau dapet job di polisi karena mereka katanya kalau bosnya dulu ketawa baru semuanya ketawa agak berat tuh iya waktu itu kondisinya juga round table juga kan lukul itu lagi betul triknya seperti komik-komik lain emang di pegang dulu apa misalnya petingginya 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 betul petingginya hahihih betul yang lain biasanya cenderung ngikutin sih betul sekali akhirnya ikut suci eh suci tujuh ya suci tujuh suca dua sama adna nan mana minum kita nan nice jadi biasa disini ada namanya notulen notulen itu dialah yang menyimpulkan segala pembicaraan si adol cuman lagi ini lagi gimana si adolnya sekarat ya sekarat nah ini dia juga tapi bisa minum kopi biasa sih ini gak ada uranium sekali-kali seperti manusia biasa boleh lah oke siap kok gak duduk di belakang boleh boleh biar amat minum bang silahkan bang minum minum mari mari orang kuat minumnya beda kan katanya betul minum orang kuat contohin hah oh emang beda beda bang oh masa sih gak kayak manusia umum kan kalau orang penasaran nih kalau orang biasanya sih tiap minum oke aku gini sih biasa sama oh beda apa gak percaya minumnya aku beda aku kenur udah lama bang emang tisu tisu emang 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 yang orang lain gak lakukan iya aku harus anti mainstream gitu iya harus beda adrenalin Yes Bang tapi dengan persona ini pertama kali Abang menemukan persona ini Apakah memang abang meyakinkan diri abang sendiri misalkan mau dikaca ah udah aku pakai ini person ini aja atau memang ada orang yang meyakinkan Abang Oh oke jadi ceritanya awal nemu persona yang sekarang itu waktu itu di standar video juga ada sesi sharing sharing terus di sebelah itu ada anak Papua yang dia badannya kecil tapi dia materinya yang kekerasan-kekerasan gitu oke biasa orang timur biasanya teratap gitu ya aku mikir kan kayaknya kalau dia materinya kekerasan-kekerasan gak cocok akhirnya aku coba aplikasikan di aku aku coba dua hari kemudian dan berhasil nggak ada yang nyakinin karena emang waktu itu secara fisik juga udah mendukung ya mendukung makanya bisa arogan bisa cempenceng kayak gitu karena emang fisiknya mendukung iya mendukung betul Arogant ngga kaya kalau ngopi beda dari apang jaya harus adrenalingan cowok iya ya 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 Allah wa Gokil, kok gak nge-gym nih? Nge-gym? Sampai sekarang gak? Sekarang iya nge-gym, masih nge-gym. Di gym-gym pinggir jalan lah ya? Enggak, ada gym khusus yang bisa disitu yang membernya itu sipir penjara. Ini through fucking story. Kenapa harus sipir penjara? Ini namanya profesional. Aku mikirnya gym-gym pinggir jalan kan yang pake-pake buah dari Kalik Cek, biotogida kan? Oke, membernya memang sipir penjara. Iya, 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 iya. Goks, goks, goks. Masalah gym abang. Dulu abang pernah dibully? Iya? Oh, dulu iya sih. Makanya nge-gym? Bisa jadi, itu salah satu alasan kenapa nge-gym salah satunya itu, karena diceng-cengin terus sih. Lebih ke diceng-cengin sih. Yang badan kecil dulu? Dulu masih cungkring. Oh, cungkring? SMP, awal SMA itu masih cungkring gitu. Oke. Diceng-cengin. Terus, karena dulu juga introvert kan. Awalnya introvert, pendiem gitu. Jadi kalau diceng-cengin nggak tahu, nggak bisa ngebales, nggak bisa nimpalin gitu. Oke. Jadi satu caranya ya mempergede badan aja, untuk nunjukin langsung. Jadi nggak perlu verbal secara formal. Langsung dari badan ya. Gitu. Apa dulu ceng-cengin apa yang terparah yang pernah bang? Masih ingat bang? Ya itu sih, mas, karena badan kurus, ya lebih ke lemah-lemah gitu. Lemah, lemah gitu-gituin ya. Di underestimated gitu-gitu. Berarti kok asli introvert? Introvert, aslinya introvert deh. Sampai sekarang? Kadang iya, masih muncul. Apa tuh, nggak suka nongkrong, nggak berarti nongkrong kok suka. Ini kan temanya ducat, ducat cantik. Jadi kalau duduk cantik ini, kalau di Medan itu ibaratnya, mana kita nongkrong lah. Duduk cantik mana kita, gitu. Cangkru. Oh, Cangkru. Apa, Cangkru apa? Nongkrong. Nongkrong juga. Setelah Jawa, Cangkru. Masa sekolah kok sering nongkrong? Jarang. Jarang? Jarang. Lebih seringnya dirumah aja atau main sendiri misalnya sepedaan yang remnya dicopot. Benar-benar? Bisa, benar. Iya. Yang cari jalan yang nanjak. Nanjak. Memang sengaja cari turunan yang memang betul. Dicopot dulu. Iya sih. Lebih suka main sendiri sih. Sendiri. Sebenarnya, bukan lebih suka main sendiri. Memang serem sih ya. Berarti ya. Nggak ada yang sanggup menyimbangin gitu. Bisa jadi sih. Mungkin ya, harus-harus masuk sekolah khusus harusnya. Iya, iya. Sekolah, sipir-sipir penjara atau gimana. Selipungan keras juga. Betul. Algojo. Iya. Iya, iya, iya. Berarti kok nggak bisa. Kalau di Acehnya nggak bisa nih. Kenapa? Karena kok bandit terus. Kalau misalnya dia bandit di hukum cambo, biasa aja kayak. Biasa aja. Cuman, ya apa itu gitu. Di cambo itu udah nggak berasa gitu. Cuman gitu aja ya? Iya, saking. Betul. Iya, oke. Tapi zaman sekolah dulu berarti kok sering dibully. Sering berantem nggak? Diledekin. Ledekin sih. Lebih ceng-cengin doang sih. Oke. Dan kalau masa-masa sekolah itu, aku ngerasa kalau misalnya nggak suka sama seseorang gitu. Iya. Atau temen. Langsung aku ajak berantem gitu. Oh. Walaupun nggak ada masalah sebelumnya gitu. Oke. Langsung ajak duel aja gitu. Nggak ada. Karena nggak suka. Oh ini somong nih misalnya. Walaupun dia nggak salah sama kau. Walaupun dia nggak berbuat apa-apa gitu. Tiba-tiba ngajak gelut aja gitu. Sering. Seperti itu. Sering ya. Memang. Sering gelut. Ini baru deril, Cah. Iya. Karena kok bilang kok MMA. Nah. Itung belum ada apa-apanya. Apa-apanya. Ini memang deril rupanya. Kira memang apa kan di Youtube. Karena memang lagi stand up. Rupanya memang betul. Memang gel. Orang tadi lagi pas nyunggu aku. Segar menegur kok. Eh kok. Karena auranya beda. Auranya beda betul. Aura. Sangar itu. Iya sangar. Walaupun dia diem. Orang ilm abang aja. Orang kacamata di depan dia di samping kok. Iya. Itu tadi adrenali. Adrenali. Tadi adrenali. Tadi kan sempet hujan kan. Iya. Nah hujannya itu aku balikin satu-satu. Enggak mau dia kerasa. Iya. Pakai tangan, Cah. Tangan kosong. Tangan kosong. Balikin. Balikin. Tapi tiap hujan. Walaupun gak pakai jenis ujan tetap kering. Tetap kering. Karena dibalikin lagi. Betul. Tapi balik lagi. Disclaimer nih. Bukan jin. Bukan bantuan. Enggak. Enggak. Jadi semua bisa dilatih. Asal memang. Tempahan. Mandi. Tiap malam satu. Suroh di kawah. Chandra di muka. Chandra di muka. Tempahan. Pure tempahan. Pure tempahan. Iya. Nah makanya bang. Oke. Makanya kami gak mau doikan ini dibilang hoax. Makanya kami udah siapin parang buat dites. Enggak. 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 Di briefing gak ada. Di briefing. Iya. Tapi berarti kok orangnya berani ya. Berani. Berani. SMP, SMA berani. Mentalnya emang udah penting. Mentalnya emang udah kuat. Oke. Jadi enak nih. Kalau orang berani gini kita enak. Temanya kita ubah langsung gitu. Betul. Jadi kasus kan gak kelar-kelar nih yang lagi. Oh dia bikin parodinya. Ada. Ada. Ada parodinya. Dumbo kan. Parodi. Iya parodi. Dumbo. Ada. Oke. Apa bikin. Pandangmu gimana tuh. Tentang harus itu. Yang gitu. Ya kan kok. Maksudnya dari militer Ukraina. Ini kan. Sangat terat dong. Iya. Berarti paham lah. Paham lah. Dunia-dunia militer. Dunia polis line. Dunia-dunia. Apa ya. Kita. Ngobrolin yang penangkaran ikan duyung ini. Hahaha. Iya. Iya. Ini juga pengolosin diri. Iya. Gak ada masalah. Penangkaran ikan duyung. Sebagai pecinta ikan duyung sih. Mendukung. Iya. Mereka sebaiknya ditangkarkan sebagaimana mestinya. Iya. Betul. Betul. Berarti no comment ya. No comment ya. Yang ikan duyung. Enggak. Yang lagi hot nih. Kan ada di. Ini lagi apa nih. Iya. Kasus polis. Polis yang memang. Bermasalah lah. Di negara. Oh. Yang di Bosnia ya. Iya. Bosnia. Bosnia. Memang sebet. Memang wajib dihukum. Seberat-beratnya berarti. Kalau. Menilih dari. Asas keadilan sih. Sebetnya iya. Ya. Ya. Setimbal. Betul. Betul. Aku yang deg-degan. Iya. Kalau terlalu galen. Kepancikan. Iya. Jadi kalau sama kita. Kan abang pernah kan. Main seri bareng sama Coki kan. Pernah. Setnya dimana? Setnya di penjara. Di penjara. Iya waktu itu di penjara. Dan tidak ada pernah orang yang berani. Nyuruh dia. Oh. Jadi dia shooting tuh memang cuman. Hanya tidur. Dia dibayar buat tidur. Jadi aku shooting capek. Ngaparin dialog. Capek ngaparin dialog. Dia adegannya di dalam penjara. Dia jadi orang yang paling berkuasa di penjara itu. Yes. Aku. Anak baru nih. Baru masuk penjara. Sama. David. David Nurbianto. Kovuk. Betul. Dia yang penguasa lah. Oke. Kepala kamar ya. Kepala kamar. Kerjanya hanya tidur bangun. Tidur lagi. Sepanjang scene. Dipijitin. Dipijitin. Sama napi lain. Betul. Dan konon katanya tuh memang. Scriptnya tadinya ada bicara. Cuman memang kaunya ini ya. Di lokasi aku suruh merubah. Rubah. Iya. Iya. Karena orang tua. Betul. Jadi memang aku gak mungkin. Masa ada orang bayar mahal. Hanya untuk tidur. Betul. Jadi memang. Skrip. Capek. 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 Pas minit itu suruh merubah nih. Sebelum tag. Betul. Janganlah gini. 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 Tapi langsung ditukar ya. Ada retake. Jadi retake. Oke. Wajar. Mal. Retake. Panggil lagi babe. Apa semua. Continuity. Yes. Ada coki. Panggil coki. Dia gak mau. Aku gak mau. Cuma nunjukin kaki. Dia cuman kaki aja gini. Yang disorot. Continuity nya. Oke. Dan dia disini ya. Santai. Duduk. Sekuat itu. Power kok ya. Punya. Punya power. Secara harfiah ya. Power. Power. Secara iya. Betul. Gokil. Gokil. Tapi. Dari tadi aku lihat. Enggak ngerokok ya. Memang. Enggak ngerokok. Biasanya. Alih-alih ngerokok. Biasanya. Dinamit sih. Dengan dinamit ya. Sebuk-sebuk. Mesiu. Gitu dia. Jadi udah. Sumbuhnya udah mau. Tipis udah dikit. Memang harus yang tipis. Iya. Matiin. Pake lidah. Gak ditarik. Gak ditarik lah. Kalau di. Ini beledak lah. Enggak. Ya. Memang di. Bukan esensi merokoknya. Yang didapat emang. Adrenalinnya. Adrenalinnya. Tinggal beberapa mili. Langsung cepet-cepet gue matiin. Di lidah. Lidah. Iya. Itu baru bisa bangun. Baru. Baru bangun. Bisa bangun. Gak berani lah. Orang lain kan alarm kan. Densus. Kok bayangin sutradara aja. Last minute aja. Langsung rubah skrip. Bener. Sutradara tuh. Saking gregetnya dia. Iya. Abang. Cik lah. Kalau malem tidur. Kebangun gara-gara apa? Anak nangis. Anak nangis. AC mati. Betul. Kalau dia. kegaruk excavator. Pernah tidur topless. Telanjang dada. Telanjang dada. Kebangun gara-gara. Excavator ini. Yang ininya itu. Garuk pentil. Jadi kebangun. Kok tidur dimana itu? Lagi tidur dimana? Di lokasi pengusuran. Iya. Itu. Awalnya emang. Deket lokasi pengusuran. Karena. Emang. Karena itu kayaknya. Kok. Ini efektif untuk ngebangunin aku. Jadi beli sendiri. Oke. Excavator komatsu tuh. Komatsu. Yes. Iya iya iya. Sangat iya. Untung ya. Kebangun ya. Gokil gokil. Ngekos pun. Tetangga kosnya. Harus hati-hati. Jangan sampai ngeganggu. Oh. Iya. Dulu pernah kan ya. Tetangga kosnya berisik. Dengerin musik kencam kencam. Benar. Langsung. Aku beli ambulans kan. Iya. Aku nyalain wing-wingnya. Aku masukin ke kamarnya. Jadi omong kapok. Liu-liunya diambil. Iya. Ambulannya. Ambulannya dimasukin. Ambulannya dimasukin. Jadi ambulan dibeli. Nyalain dulu. Bunyi wuyuh wuyuh wuyuh. Baru masukin ke kamarnya dia. Tapi proses pembelian itu cepat memang ya. Cepat cepat. Cepat. Cepat kuat deh memang. Rich lah. Greci rich. Greci rich. Greci rich. Greci rich. Cukup. Ini aja sih. Oke. Bisa. Ya. Tipis-tipis lah. Spill-spill dikit lah. Kira-kira. Apa-apa aja yang udah di. Bisnis. Algi ada jalan apa. Ini sih. Jual beli. Radioaktif. 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 Yang buat tentara. Ecep. Yang curah ya. Radioaktif yang curah. Jual beli. Yang nyasetin siapa tuh. Kalau kalian tau tuh. Ada. Ada. Ada anak buas yang udah aku latih dulu. Ada. Radioaktif. Tapi aku mau nanya serius nih. Kok kan stand up nya. Tadi aku sendiri bilang. Tolol kan. Sepanjang kau ikut kompetisi. Kok pernah gak ada yang juri komplain stand up. Kok. Absurd kali gini-gini. Maksudnya dikomplain lah. Pernah gak? Kalau. Pernah. Oh iya. Pernah. Dikomplain. Dan dia. Orangnya. Masih ngejuri di. Suci yang sekarang. Oke. Lebih. Komeng ya. Pas. Bukan komeng ya. Bukan komeng. Bukan komeng. Bukan komeng. Waktu itu. Aku inget banget pas audisi. Iya. Suci 5. Oke. Jadi waktu itu udah. Selesai. Ngebawain materi. Terus. Penontonnya itu pada. Berdiri. Standing a post. Standing a post. Cuman sama beliau ini. Oke. Sempun komen. Materi nya gak ada keresahan sama sekali. Katanya gitu. Oh. Gak ada keresahan sama sekali. Aneh. Iya. soalnya beliau ini emang teknikal kan orangnya itu yang aku bilang tadi kan stand up itu kan biasanya orang harus keresahan yang real mungkin dia belum bisa mencerna kalau apa yang kau bilang itu real tapi secara entertain dia tuh bagus sekali loh dari jaman cuca 2 aku inget ada satu show nya dia punchline nya pake hasil bumi punchline nya pake hasil bawa dia pake jaket kulit kacamata hitam ini persoana Arnold lah dibuka ada pete disana dibuka set pete set penonton itu waktu kompetisi itu waktu kompetisi itu waktu kompetisi kompetisi udah bawa pete itu ya udah effort udah effort karena kalau gerak dikit dikira pake liat tiga udah effort itu ide dari siapa oh itu dari mana tuh kenapa bisa anda beat itu lah hei mentor kenapa anda meloloskan itu ide itu kenapa sampai lolos itu berarti bukan dari kau mentor mentor itu dia udah stand up bawa ular ya untungnya pecah tapi ularnya keluar duluan itu orang yang lumayan menyenangkan ini isi tweet-tweetnya aja jaman dulu hampirin bang gaya bang kok suka aktif di twitter juga dulu sampai sekarang kalau sekarang gak terlalu sering nge-tweet sih ya sama aku juga sering aktif di twitter kontennya ngapain dulu gombal-gombal atau apa ada yang jokes gitu bang ada nih aku masih inget kali ini pagi-pagi baru bangun tidur langsung ke SPBU kantri panjang pas udah dapet giliran ternyata lupa bawahnya kereta salju si Brian Hasky oh kalau dibayang diri ngebeli ya ngebeli ngebeli ya udah sampai di petugas yang mau ngisi ternyata lupa ngebeli kereka salju memang gak terasa ya pas jalan gak terasa ya ada yang gombal di depan itu itu aktif di twitter setelah stand up atau sebelum 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 iya sebelum suca tuh sebelum suca kok nulis novel kan sempat kan oh iya sempat oh penulis juga berarti basic ada nulis dari pengalaman pribadi yang true fucking story tadi oke dikembangin dan udah selesai cuman gak ada penerbitan tau ka belum belum oh belum sempat ditawarin coba ditawarin saya siapa tau ya sempet sebelumnya sempat di kayak kerja di free magazine free magazine free magazine abis itu masuk ke Pemkot Jogja di bagian Umas nulis-nulis juga nulis-nulis berita kerjanya Oke basic jurnalis betul-betul tapi karena kerjanya itu sebenarnya sangat mudah karena kerjanya sangat gampang sekali tapi gajinya gede waktu di Pemkot Jogja jadi pemerintah itu gampang gajinya gede maksudnya kayak gaji buta gitu maksudnya gimana sih khusus aku aku ngerasanya gitu sih khusus dia aku ngerasanya gitu sih akhirnya ditinggalin ya karena dia ada power ada orang segera berkarisma kan ikut suca karena ada karantina lama betul nyaman di Pemkot Jogja asik jadi sekarang keluar udah jadi fokus stand up intertest kan gemeng MLI ya sekarang iya gabung MLI di MLI dari dua dari udah setahun dari September 2021 Oke awal-awalnya sering konten bareng sama muslim oke ya sama lah muslim juga kan pemikirannya juga di luar betul di luar kendali kan gitu dan muslim tuh memang juga dia kan jualan sarung nah aku tuh waktu kompetisi paling lama selalu tidur sama muslim iya selama muslim awalnya aku selama muslim abis itu lama-lama entah kenapa pokoknya aku jadi sering sama dia entah dianya yang gak mau keluar aku lupa atau aku udah nyaman di kamar itu kan kita di roker-roker tuh jadi aku selalu sama muslim tersiksa karena dia gak suka AC waktu itu sama kau dia pake AC pake udah jarang jarang ya pake bentar dimatiin ya dia sama sekali gak pake AC dan memang dari dulu suka besarung iya bener jadi memang dia dari dulu besarung nah kalau buat pemuda Jawa sih kayaknya hal yang umum tuh besarung malem-malem ya kan iya di pati gitu juga gak di pati gitu juga karena di pati banyak produk pesantren kan jadi lepas mahrib dan itu udah besarung aja sampe tidur iya jadi si muslim tuh memang oh besarung tiap hari jadi bukan karena dia suka menjualan sarung memang dari dulu gaya gitu dari aku kenal dia kalau kamu mau pake sarung itu gak ada tuh aku tuh iya bahkan ke mall pun pake sarung seneng ya emang seneng pake sarung kayaknya itu lebih ke fashion madura anak mudanya emang selalu bersarung memang nyambung dia kalau sama muslim bikin konten dulu apa? last of kitchen itu tuh muslim kan masak aneh kan ya, sampah lah boleh dibilang dia tuh kuat, bisa jarang muntah dia itu real itu memang itu real, jadi ada di beberapa video yang aku hoe-hoe kan sebenernya tuh bisa untuk gak hoe-hoe biar gak flat aja ohhh itu yang buat acting, buat entertain aja buat entertain aja oke ada naik turunnya penonton iya oke, padahal kalau kau juga mau tanpa expressnya juga bisa, karena yang dimaui penonton kita merasa terjolomi betul iya karena orang muntah iya orang seneng kayak gitu, dikasih kayak gitu terpaksa, hoe-hoe gitu kayak limbat lah waktu diajak terbang wah takut viral iya oh iya gimmick lah ya padahal kalau secara aslinya flat pun bisa ya bisa apa yang paling parah konten sama muslim tuh makanan paling parah lah apa ya waktu itu ya ini sih waktu itu kiranti berani kiranti 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 sama ini marzmelo terus ini dimasukin ke nasi yang dibalut sama wasabi wasabi sama rumut laut ceritanya mau bikin sushi iya tapi dikasih kiranti kiranti wah itu lumayan sih iya apa apa tadi yang dibalut dengan apa wasabi wasabi itu kan hijau yang bau itu ya iya 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 itu yang yang agak nola ya agak nola tambor gue agak nola karena dulu aku pernah tuh ikut satu episode kan yang puding ikan teri rebus nah jadi ikan teri nih bang iya tapi yang gede-gede ya itu direbus dulu tuh iya 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 itu baunya dan baunya gak ilang bang gak ilang tuh baunya makanya mending makan bangke ikan teri daripada ikan teri direbus bener gak masuk akar abis itu jadi itu nutrijel iya toppingnya waktu itu kita pake sakat sakat tonic abc sakat tonic abc yang buru-buru gitu ya buru-buru karena ikan justua kan iya 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 tapi itu anjing itu dimakan aku cuman sedikit gitu kayak dua hari tuh ikan asin disini gak masuk akar padahal kalo digoreng enak ya digoreng enak ini karena direbus ini direbus keluar itu dia makin keluar baunya iya aromanya aromanya itu pertama dimasukin puding coklat ya iya terus dikasih topping sakat tonic abc abc bon cabai gitu-gitulah wah tapi kok pernah sakit gak cok penasaran aku gara-gara makan makanan last of kitchen sejauhnya sih enggak sih cuman kemarin yang terakhir last of kitchen ramadhan oke itu dia pake obat batuk apa gitu obat batuk yang sirup obat batuk sirup apa sih waktu itu ya pokoknya salah satu bukan pokoknya ada salah satu merek obat batuk yang sirup yang hijau oh good bukan 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 siladex 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 ya siladex ya diapain waktu itu mau bikin es cendol apa-apa gitu nah gula merahnya pake siladex itu cendol gak arenya pake siladex dan banyak kok banyak minum kak langsung hanget perut ya iya lah iya lah tapi itu kan bahaya cu iya obat-obatan iya itu ide biasa dari siapa tu dari si madura itu pernah gak ada yang kau sempat sampai nolak lah aku gak mau nih cu makanannya terlalu akhir pernah ada gak Kalau nolak sih Gak pernah sih Profesionality Memang masuk adrenalin Gokil Termasuk salah satu tempaan juga Masih jalan Terakhir Ramadhan 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 Masalah personality Ini kan abang Keras gitu kan Kayak sadis kaku Ada gak khawatiran Aku Kadang-kadang bisa Bisa gak ya dipanggilin film Karena kadang-kadang ada keterbatasan actingnya Jadi Abang keras jadi gak bisa meranin yang lain Ada Dua film yang Aku berperan sebagai Emang sesuai dengan personaku Sesuai dengan karakter Tentu itu yang film pertama itu jadi anggota BNN Oke Berbuk-berbuk Emang Tegas Terdarahnya juga ngebebasin Aku boleh gak senyum boleh gak ketawa Karena yaudah anggota BNN yang tegas gitu tadi Tegas Dan itu aku ngerasainya cocok Terus yang kedua Yang baru aja kemarin Yang di Thailand syutingnya Itu juga Perannya emang Sejalan sama Karakterku yang sekarang Jadi emang yang berotot-berotot gitu Perannya Yang suka Semena-mena Jadi itu enaknya Kalau kita punya karakter khusus Ada kelebihan juga ya Kalau di film ya Kadang-kadang Kalau orang susah-susah casting Kita tuh dipanggil memang Kayaknya karakternya harus dia Tapi kalau ada tawaran Jadi banci gitu Aku ambil tuh Kayaknya Banci tapi yang Dengan karakter yang Keras juga Banci sangar gitu Yang Yang listrik gitu-gitu Kalau manggung Kalau manggung naik-naik ke atas Betul-betul Yang kemana-mana Pakai Firegun Gitu Kalau Resident Evil Masukakan itu filmnya Mungkin aku mau Dibulaiin kayak gitu Jadi terakhir nih Apa lagi nih Harapan Eh tapi kok Udah belum nikah ya Aku belum nikah Masa orang Segarang Semaco kau ini Gak ada sih Pacar ada tapi Mantan Oh mantan Sekarang lagi Gak ada Lagi Jomlo Jomlo Mungkin bagi Subscribernya Channel Oke Buduk catik nih Oh iya Siapa tuh Berkenan Silahkan ketuk DM IG saya Iya betul Jualan ya Baik Baik Orangnya baik Kesaksian Jadi kalau pacaran Sama mu Enaknya apa nih Kalau malam minggu Tapi kok Gak pernah main kasar ya Gak pernah Gak pernah ya Kemarin Terakhir pacaran Sama Sopir ekskavator Bekerja tambang ya Itu cewek apa cowok Cukup menghibangi Cewek Tapi memang dia Sopir ekskavator Buat sparing-sparing Sopir Sering sparing sama dia Ya kalau pacaran Minumnya kratindeng kan Jadi Memang sejalan ya Cari pacar Sekalian sparing Gitu Jujutsu sama dia Makanya lebih Ya sulit sih Memang harus Gak semua cewek Bisa sekuat itu kan Gak semua Makanya berarti milih Iya Sopir ekskavator Waktu SMA Pernah pacaran Tapi Pernah Dan Dan Sebenarnya Ini bukannya Mau Mencongkakkan diri Tapi Saya pernah ditembak Dua kali Pas SMA Kok ditembak Ditembak Jadi Ceritanya Waktu itu Istirahat Terus Istirahat selesai kan Masuk ke kelas Ngelewatin meja dia Langsung Ditembak sama Si cewek Seangkatan nih Suki Mau ya jadi pacarku Langsung Ya udah Aku langsung Larikan ke Perpus Langsung Perpus Ke perpus Karena sepi Karena sepi 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 Praktik biologi Berkembang biak Agak hiperaktif Waktu itu Hiperaktif Betul Jadi memang Kok gak ada Kasih jawaban Gak ada apa Langsung Langsung Tindakan Tindakan Memang laki-laki Sejati Memang laki-laki Memang 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 Act of Serby Benar Betul Aku Bayangkan To the point Salah nembak Dia gak berani Sudah berani Berima resiko Tapi kalau Tipe cewek Tipe cewek Sejalan sama Karakter Karakterku Yang sekarang Sebenarnya Justru malah Nyari yang Penyeimbang Yang dia itu Kayak Cewek kalem Menye-menye Suka Manja-manja Tapi yang gak Cringe Yang manja-manja Lucu Gemas Gitu lah Minimal Dia yang bisa Benje jumping Pake telegrafia Kalau benje jumping Set Lancat Aku gak ada telinya Itu emang terjum Berani Cewek-cewek Sunda Ngetesnya Harus lewat Gitu dulu Berani gak Kamu Baju jumping Betul Gitu ya Jadi Kenapa ada tes Karena dia SMA aja Ditembak Secuek itu ya Makanya SMA gak Gak bikin-bikirin Pacat CMA kan suka penasaran Sama yang cool Stereos Ya ngerasain Keuntungan Jadi introvert Pendiem sih Emang Pada Cewek-cewek Pada Penasaran Oh iya ya Jadi cool ya Jadi cool Padahal introvert Cuma kesannya Baik Keren Kalau jalan Tangan masuk saku Apo gak Porteserna Iya Kayak anime-anime gitu ya Masuk saku Tapi yang borong Ini aku ketotot Memang Suroto ya Suroto Apa suroto Sukarogo totong Suroto Tonton Bahasa ini ya Tau Gak tau ya Oh iya Bahasa medan doang Oh medan Bahasa medan Kulub 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 kan Kulit Cuna Kulit Cuna Oh beli Suroto Betul Kuli Jadi Memang Tidak Rokok Tidak Rokok Alkohol No Alkohol Dugem-dugem gak pernah Gak pernah Pernah Sekali dugem Cuman Kayaknya gak Gak cocok Sekali Dugem-dugem Dugem-dugem Ngetes urinora Karena Karena bawaan Napa tadi Iya Benar Dan Gak pake alat ya Dicicip ya Modalnya Iya Ada nih Dari Indus No Alkohol Dan terkenal Diantara Teman-teman Memang Tidak suka Nakal Masih Perjaka Sampai sekarang Jauh ini Fix Masih Perjaka Luar biasa Gokil Pertahanan Sebenarnya Ini Intungannya Aib apa Abad Karena semua orang Melakuin itu Iya Makanya Tapi Kenapa Saya sendiri Yang enggak Iya Makanya Kita sampe Heran Gokil Aku malu Aku malu Aku malu Aku malu Belum pernah Ini enggak Kan emang belum nikah Tapi Yang lain Gitu semua Apalagi Apalagi di Jakarta Ya Pergaulan Jakarta Enggak pernah Karena emang Enggak pernah Nemu kesempatan Atau ada kesempatan Tapi kok enggak mau Jadi Kalau kesempatan Itu berkali-kali Untuk melakukan itu Cuman Waktu itu Emang Bisa Enggak aja Gitu Oh Enggak gitu Bisa Bisa Untuk nahan Cuman Tapi kok Napsu Napsu Iya Tapi kok bisa nahan Bisa nahan Dan Bikin Si dia Nikmat Menggelinjang Itu Aku juga Merasa Nikmat Puas Puas juga Oh Paling disukai cewek Cewek kan yang Tidak cowok yang tidak egois Benar Pengen yang Menyerpis Menyerpis sifatnya Sifatnya menyerpis Benar Dia senang Aku juga puas Gitu Tanpa harus Tanpa harus Begitu Tanpa melakukan penetrasi Betul Betul Si dia itu bakat gigolo Iya juga Iya Tanpa kita harus Pikirin diri sendiri Bakat gigolo Benar Benar Iya Siapa tau Tadi nonton Tante-tante Iya Wah Betul Sudah pasti Sudah pasti Pas lagi Badan juga Mendukung Enggak semua cowok Mikirin gitu Betul Kepuasannya ketika melihat ceweknya puas Betul 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 Enggak 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 Jadi kok bener-bener pengen merasakan perja kamu hilang itu di malam pertama ketika udah nikah? Ya kalo udah official baru bisa brutal. Kalo bisa dari ketinggian dulu. Jadi di paper gini ya, abis itu set gitu di loncat. Bisa brutal. Brutal ya dari ketinggian. Kalo udah official ya. Dan rencananya buat merayakannya aku mau nyewa cheerleaders ya. Sama detasemen. Detasemen Guatemala ya. Aduh. Gokil loh Cok. Jadi kedepannya mau ngapain lagi nih? Sebenernya iya. Untuk rencana kedepan. Pengen nyoba nawarin novel itu siapa tau bisa terbit ya. Amin. 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 dan bisa bikin film atau main film amin oke selamat malam orang-orang sebagai penutup selamat malam orang-orang yang kalau donor darah darahnya disedot jarum suntik kalau saya no saya biarkan tubuh saya digigit ribuan nyamuk nah baru nyamuk-nyamuknya saya giring ke PMI terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih